Hai Baiklah Assalamualaikum kembali lagi bersama saya Yuga di Santosa kali ini saya akan berbagi tutorial cara mengaktifkan opsi pengembang di HP Oppo A71 ya baiklah sebelum itu mohon bantuannya untuk like share dan subscribe untuk membantu agar channel ini bisa berkembang menjadi lebih baik lagi terima kasih baiklah langsung aja kita pergi ke pengaturan nah disini ada menu ya kita pilih pengaturan tambahan dan disini ada opsi pengembang kemudian disini kita suruh masukkan kata ini ya OBG kosong atau apa ini kita masukkan O B G O kemudian kita gunakan nah kemudian disini ada opsi pengembang kemudian kita aktifkan tombolnya nah seperti itu ya di sini ada banyak sekali kode password cadangan beranda kemudian ada buka om kunci om ya di sini setelah aktif fungsi perlindungan perangkat tidak lagi tersedia di sini atau istilahnya UBL ya di HP Oppo A71 kemudian eh ada layanan yang sedang berjalan kemudian mode warna gambar bisa disesuaikan kemudian debuking USB di sini untuk kita nge-flash melalui laptop dengan USB ataupun yang lain sebagainya dan disini ada tampilkan sentuhan ya Nah jadi kita tampilan sentuhannya itu terlihat seperti lingkaran itu Nah seperti itu ya kalian bisa lihat kan tahu cepat ya ya pokoknya intinya untuk menampilkan sentuhannya kemudian kita matikan kemudian di sini untuk skala animasi dan jendela bisa kita sesuaikan eh agar apa bermain game bisa lebih cepat ya di sini ini juga aktifkan empat kali MSAA dengan paksa OpenGL dan banyak sekali fitur yang lainnya ya untuk mempercepat laju game tapi ke apa ya namanya keuntungannya itu bisa main game dengan cepat kemudian kerugiannya itu boros baterai boros di baterai ya karena ini untuk tutorial untuk mengaktifkan saja kemudian kita matikan ya seperti itu tadi ini sudah mati opsi pengembangnya jadi itu tadi adalah tutorial cara mengaktifkan opsi pengembang di HP Oppo A71 Baiklah jangan lupa tekan like dan share jika bermanfaat dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati